Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan kedua, penting untuk menghormati kata-kata Dan ketiga, kepercayaan untuk menghormati kata-kata Dan ketiga, untuk menghormati kata-kata Jadi, menghormati kata-kata-kata Dengan menghormati kata-kata-kata, muslim akan menghindari kata-kata yang mempunyai dua hari Dan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Semua orang yang berhasil untuk menghormati muslim yang paling penting Dan beritahu, maka orang yang bisa menghormati kata-kata dan tangan dari dibawa kebiasaan Beritahu orang lain, tadi adalah hadis yang berhormati Dan apa yang penting menghormati kata-kata-kata-kata yang menungkap hadis Apart from being studied and emphasized in the Al-Quran, the importance of guarding your tongue is also studied in the hadith Hadith started by Al-Ghari, which explains that human safety depends on his word as The priority of keeping your mouth shut The first is keep from from tradition Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the hadith, explains that two who cannot guard the tongue will live in the afterlife It is also said that their rest will fall in the hell As he said, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam And then the second is get the pressure of Allah sallallahu wa ta'ala In this, someone speak with a sentence that is a prophet of law and he does not expect the ritual They are made by Allah sallallahu wa ta'ala Then Allah sallallahu alayhi wa 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 sallam I just read Timothy, Imadjah, Imam Malik, and Ahmad This, here, what? The first, the first Dan ketiga adalah merah dan menyebabkan rasyah. Jangan memuji rasyah adalah kondisi masalah. Jangan untuk rasyah. Anda bisa menyebabkan rasyah untuk menyebabkan rasyah. Jangan lupa di masa depan. Dan terakhir adalah muslim akan mengelakkan warna yang kelelahan akan berubah. Tidak, berkata, mengapa yang paling penting muslim? dan dia berkata orang yang bisa menjaga mata dan tangan dari menghormati hal-hal dari orang lain oke guys, ini adalah hal dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih